29 September 2021, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima RUU Ibu Kota Negara atau IKN dari Presiden. RUU tersebut meliputi visi IKN, pengorganisasian, pengelolaan, tahap pembangunan, tahapan pemindahan, hingga pembiayaan. Wakil Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara Hamdam Pongrewa menegaskan penyerahan RUU tersebut sebagai bukti nyata perpindahan Ibu Kota Negara ke Benua Taka, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dengan begitu, beberapa pemangku kebijakan menurutnya harus mempertimbangkan dampak negatif dan positifnya perpindahan. Pastilah menyambut baik kabar gembira ini, yang memang sudah lama kita tunggu-tunggu. Walaupun memang dari setiap statement saya, saya selalu meyakini bahwa insya Allah pemindahan IKN ini bukan sekedar wacana, tetapi memang ini keseriusan pemerintah pusat. Ya, ditandai dengan adanya surat Presiden untuk pengantar rencangan Undang-Undang IKN KDPR RI.